Tiga pemain Garuda Grimsby yaitu Sultan Zaki, Givari Lotra, dan Andri Pangestu yang semula sudah mencapai kesepakatan peminjaman dengan klubnya masing-masing ternyata gagal di tes medis sehingga dipastikan mereka bertiga akan kembali lagi bersama Garuda Grimsby untuk musim ini dan Ranieri pun juga sudah menyatakan bahwa dia siap memberikan peran yang lebih penting untuk mereka bertiga dalam menjalani musim ini hai hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming dan kembali lagi kita akan melanjutkan Viva 23 Garuda Grimsby dan ini aku rekamannya di hari yang sama sama episode sebelumnya teman-teman ya jadi aku gak ganti baju terus seperti yang kalian lihat di awal teman-teman ya jadi ada beberapa pemain Garuda Grimsby yang gagal tes medis ya oke ya jadi harus pulang kembali yang lolos tes medis itu cuma kadek arel tetap jadi dipinjamkan dan lain-lainnya kembali oke sudah ya udah dan sekarang aduh aku lupa teman-teman harusnya itu sudah dari episode kemarin sebelum mulai dipinjemin dan ternyata begitu si pemain dipinjamkan hari pertama ini kalian lihat sendiri andri pangis itu sudah naik 10 gila aduh salah harusnya dari kemarin ya sebelum-sebelum mulai dipinjemin harusnya sudah aku batalin tapi bisa gak ya gak tau sih tapi langsung naik 10 begitu dipinjemin loh satu hari aduh gak satu hari juga deh aku lupa berapa hari tapi paling semingguan lah seminggu atau dua minggu belum ada sebulan bisa naik 10 kadek arel ya sudah dimana aku ya sudah lah dia tetap di ujim ini gak apa-apa selalu tazaki naik 5 jadi 69 kaget aku tadi langsung segitu dan ini siapa namanya lotra 171 gifari lotra teman-teman ya naik 9 ya sudah lah gini aja deh teman-teman menurutku yang hugo samir sudah terlanjur ya sudah terus kadek arel ya sudah lah biarin satu lah yang lainnya ya sudah lah menurutku masih oke lah masih ya hampir setara lah ya kita lihat sekarang kayak nama-nama kayak Daryl Valentino juga saya 66 terus si Rafli belum ya Faris dan 68 ya anggap aja kayak tadi Sultan Zaki juga setara kan pertumbuhan juga gak terlalu yang jauh sampai 70-80 paling gak masih setara lah sama kayak saya nurutin Faris sama kayak Nabil Ashura berapa 67 ya menurutku ya sudah lah oke ya Givari Lutera 71 ya sudah lah dia berarti memang anggap aja dia perkembangannya bagus jadi dia naik masih masuk akal menurutku ya sudah lah oke ya sudah lah ini mau gimana lagi gak bisa diapa-apain ya ya oke sudah seperti ini teman-teman ya dan kita akan beli dulu Olivier Giroud kita lihat dulu aku kan pastikan beli Giroud dulu jadi dia sudah bisa ikut turun langsung di laga pramusim nanti iya semoga Milan maul dan dia memang dijual sama Milan kita bisa beli di harga sekitar 7 juta 200 coba kita approach to buy langsung aja 7 juta 200 oke sesuai saran dari direktur olahraga kita lah komentannya 10 juta oh tapi kisaran kita coba turun dulu turun turun 8 8 8,6 ya ampun terpot 600 ribu ya berapa ya 83 ya ya sudah lah 83 ayo ya oke 8 juta 300 teman-teman dan yuk negotiate dulu sama Giroud jelas krusial dia pasti atau dia mau kalau dikasih sporadik musah tua sih kayaknya krusial sih kita mau coba aja ya oh iya Deng ya iya iya bener-bener sorry-sorry karena kau ada objektif lah ngapain ya iya iya krusial-krusial oke oke untung Giroud minta krusial sih ya iya Deng lupa aku jangan setahun lah 2 tahun lah paling enggak lah toh kamu masih 18 cuma ya speednya itu yang enggak nguatin speednya gaji samain lah ya oke samain lah ya dan ini kasihi berapa 500 coba ya oke ya oke resmi bergabung Olivier Giroud dan aku harus langsung masukin Alvaro di loan list teman-teman ya loan dulu aja soalnya ini Giroud kan jangka pendek gitu kayak nama-nama kayak Albiol kemarin kita lihat tuh cuma semusim kan dia Albiol Fabianski 2 musim abis ini pensiun sudah nah makanya itu ini musim ini kayaknya aku harus kembangin Rizkyanur deh beneran soalnya musim depan Fabianski pensiun ya kita bisa cari baru sih tapi kan lebih bagus kalau kita sudah punya backupnya gitu tuh loh kayak contohnya sekarang nih misalnya kan misalkan Albiol ya Albiol ini kan sudah gak bisa tuh tapi kita punya graph punya smith bisa langsung ada backupnya yang sudah terbiasa main oke dan kamu jangan 27 Giroud aku lihat oh 9 aja Lawson copot aja ban apa kok ban bukan ban kapten sih apa namanya nomernya Lawson langsung copot aja soalnya memang dia sudah gak masuk dalam rencana tim ya oke sip Olivier Giroud resmi bergabung ya sebentar aku akan udah itu dulu aja deh aku menurut itu ya mungkin back tengah jadi gak jadi beli dia lah soalnya ada Sultan Zaki 69 dia langsung bakalan-bakalan sering main itu Sultan Zaki ya gak apalah menurut itu masih oke paling gak ya dia agak macam musim lalu dia bagus perkembangnya bagus dan musim ini mulai dikasih waktu lebih jam terbang lebih sama Ranieri oke sebentar oh iya dan kemarin aku lupa tunjukin ya Beli ini sudah dipinjam ke Angers terus Mesong dipinjamin ke Clermont sama satu lagi siapa ya aku lupa ada dipinjamin juga kok siapa sih aku lupa O'Neill saya dipinjam lagi sama Cremonese bentar kita ke Jiru dulu nomor 9 ya oke sudah Jiru 9 sip Lawson oh iya sebentar ini sehingga aku edit nomor sedikit ya teman-teman ya bentar Alvaro itu masuk loan list dulu yang pasti Nabil Ashura kasih nomor yang lebih bagusan ada nomor ada nomor apa yang kosong 29 boleh juga tuh kita coba lihat dulu ya ada nomor bagus lainnya nggak yang kosong 19 gitu Connor Sanders nggak deh Nabil Ashura 19 terus Afif Afif Faris maksudnya Faris itu juga harus dikasih nomor bagus dulu Faris kita cari nomor yang agak bagusan penuh ya kan itu kayak agak pantas bakalan di jual uluhan juga agak pantas Faris 8 deh ya kasih nomor 8 terus Ronaldo Kuateh itu juga akan aku kasih nomor bagus gini aja deh aku skip aja nih teman-teman ya biar nggak memakan waktu ya oke sudah teman-teman jadi ini dia yang aku ganti itu ada Sultan Zaki 17 terus Ferry Murari 24 Daryl Valentino 22 Raffli Selang belum menunggu 46 dulu nggak apa-apa Faris 8 sekarang terus Ronaldo Kuateh 11 sama Nabil Ashura 19 ya oke ya sip Sampai Terima kasih. 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 Langsung kita mulai Kita ke Phillip Stadion Jadi ini ke markasnya PSV Eindhoven Laga pertama kita mainnya Di Yuancraft Arena Markasnya Alexander Amsterdam Dan sekarang markasnya PSV Eindhoven Tapi ini kayaknya Enggak official kayaknya Ini stadion yang ganti aja sih Kayaknya loh ya Enggak tau sih Enggak tau juga nih Yaudah yuk langsung kita mulai Oke Castillo Sip Bagus Ronaldo Kuartes sekarang Bawa dulu Kesini dulu Ada Tommy Doyle Awas Oke nice Doyle shooting langsung Dan bisa di save oleh Iago Dominguez Shooting keras tadi dari Doyle Oke Corner Doyle Kumpan dari Doyle Ada ciru disana Kena mistar Sayang sekali Wih Heading dari green kayaknya Masih bisa ditangkap Kumpan depan langsung dari mereka Bagus Defense yang bagus Berada di Faris Sayang banget maksudnya Passing pada Jiru Tapi terbaca tadi Duran Oke Gila bar Oke sip sip Bisa dibaca lagi Sultan Zaki Terlalu jauh dari Sultan Zaki Sayang sekali Martins Martins Hati-hati guys Wih Shooting dari mereka Masih Melambung tadi Ini jadi shooting ya Masih agak melambung Enggak 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 kena kan Enggak kena Enggak kena Oke Bull cake ya Smith Ketengah dulu Pada Sultan Zaki Sari teman Oke Langsung ke depan Pada Jiru Faris Buat dulu Faris Terlalu terburu-buru Passing kepada Jiru Hati-hati Oke Simon Tempel Guys Oke bisa diblock Tapi oke Sip 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 Fabian Ski Main kanan Pada Joss Emanuel Ronaldo Kuatai sekarang Green Terlalu lama Green Bola bar Sekarang Ray Tempel Tempel guys Kembali lagi Martin Ketak-ketik Keting Dan bisa di-tip Kali ini oleh Fabian Ski Corner sekarang Untuk mereka Lumayan Mereka kayak rushing Gitu mainnya Lumayan Pressure-nya lumayan tinggi Mereka ya Kayak nyerang sih Mereka sih Disini Kembali Corner Oke Tempel dari Ray Oke sih Bagus dari Ronaldo Kuatai Ketengah Shooting Dan masih cukup Lebar Kali Keteng-keteng mereka Oke Pendek pada Smith Sini dulu Alexandru Langsung Pada Afif Faris Lagi-lagi serangan Kita gagal Kali ini Terlalu ya Terlalu Sip Bagus Bisa digagalkan Nadi power shootingnya Afif Afif Bagus Terus bawa dulu Bawa dulu Eh support di tengah Gak ada siapa-siapa Gak ada siapa-siapa Gak ada siapa-siapa Giro Lagi-lagi Olivier Giro Mantap Oke Goal ke-6 Di pramusim ya Sebuah Cannonball Kaki kiri Nice Ini dia Apakah dia akan Jadi kartu As kita Di musim ini Hadirnya Giro Walaupun Masih Di pramusim Tapi kayak Seolah-olah Kayak sekarang Sedikit Membuat Para pendukung Garuda Dreamsby itu Agak Melupakan Alex Lawson Ray Castillo Oke Martins Ih Bagus Penalti Gak kan Gak kan Saya tadi Seperti Tuan Zaki Kayak Ngejatuhin Si striker mereka Aku Emang pencet Kota Sisi Gak Itu harusnya Penalti Untungnya Gak Gak Guys Wih Bagus Alexandru Mantap Balik Corner Untuk mereka Tampak Gak Ampan Lampung Tangkap Sip Bagus Fabianski Kanan dulu Pada Josh Joss Sip Awas Hati 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 Doil Gak bisa Gak bisa Green Sekarang Maju Bro Maju Bro Eh Kartu lah Dari belakang Dari belakang Agak lama Tadi Kurang cepat Respons Kembali Dini Pada Sultan Zaki Kanan Josh Emanuel Maju Josh Kenapa Gak Maju Josh Maju Josh Kenapa Kamu Disitu Terus Overlap Gini Loh Gila Mantap Banget Tengah Mantap Banget Asli Gila Masih enak banget Griz Dari Olivier Jiu Umpannya Bagus Dari Josh Langsung Disamber Walaupun Sudutnya Sempit Ke Tiang Dekat Yang Juga Telahnya Cukup Sempit Juga Ini dia Nice Oke Siap 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 Tapi Kalau Ngomongin Di Gila Gila Banget Transfer Bursa Transfer Gila Banget Terutama Dari Klub Saudi Arabia Gila Banget Si Itu Kayak Jadi Liga Yang Layak Disyari Layak Disyari Layak Tonton Oke Bagus Sultan Zaki Liga Saudi Arabia Liga Yang Layak Disyari Di Musim Ini Layak Tonton Banget Gila Bagus Bagus Semua Pemain Yang Ngeri Oke Dan Jero Patrick Lagi Dari Olivia Jiu Itu Kayak Definisi Apa ya Kalau dulu Seringnya Cuma Real Madrid Los Galacticos Atau sekarang Mungkin PSG Kapan itu Cuma Paling Satu Tim Ini Satu Liga Isinya Gitu Semua Gila Dulu Kayaknya Al Nasser Cuma Ada Ronaldo Terus Sekarang Gila Rumor Sade Mane Mau Al Nasser Sebelum Yang Layak Ada Aku Yang Ingat Al Ahli Apa ya Bobi Firmino Bobi Firmino Ada Alan San Maximin Terus Ada Siapa Lagi Wah Gila Sih Merisi Eh Eh Guys Guys Tentang Oke Sip Sip Oke Nice Ini Bagus Ya Selesai Bapak Pertama Nice 3-0 Hat Trick dari Zero Mungkin Cukup lah Zero Cukup lah Mungkin Sudah Gak Gak Perlu Kebuktian Lagi Ya Istilah Dia Sudah Langsung Bisa Ngetel Sudah Bisa Langsung Ngeblend Sama Permainan Tim Ya Hattrick Lagi Lagi Ini Sudah 8 Goal Di Galaga Gila Zero Oke Sudah Dan Kita Cek dulu Statistik Sebetulnya Mereka Tidak Jelek Mirandes Kita Lihat Pengasih Belah Tidak Terlalu Jauh Terus Shot Nya Tujuh Lumayan Dan On target 4 Not bad Untuk Mereka Ya Oke Tapi Kita Peranah Kalian Bagus Dan Sudah Cukup Aku kan Agak Capek Zero Ganti Nabil Ashura Terus Green Mungkin Cukup Aku kan Masukkan Ravli Selang Yang Agak Marah Terus Rizkianor Mungkin Suga Masukkan Sini Bentar Feremurari Aku kan Masukkan Feremurari Valiskamuru Oh ya Semua Sekalian Yaudah Semua Sekalian Lothra Sama Smith Yang Ganti Sama Graff Kartanya Sultan Saki Ya Sudah Oke Masalah Gak Ganti Juga Yaudah Yuk Main Tadi Masukkan Soalnya Yang Sharpness Udah Bagus Udah Aku Stop Dulu Dan Masuk Yang Sharpness Masih Orange Masih Merah Masih Kuning Oke Felix Kamuru Bagus Felix Kamuru Luar Biasa Wee Wee Danah Dune Faris Salah Dune Dune Faris Kali Ini Awas Belakang Barbu Martin Barbu Luar biasa Kali Kamuru Luar biasa Tapi Masih Belah Untuk Kita Nice Nice Peran Bagus Dan Mereka Bermain Barbu Dimasukkan Sip Ini Dulu Oke Gere Empan Oke Bagus Sultan Saki Rafli Selang Masih Rafli Sabar Masih Rafli Oke Empan Sini Pada Kifari Lothra Aduh Lamaan Faris Siapa Namanya Kabil Ashura Lamaan Oke Bagus Bisa Dipotong Bolanya Masih Bro Aduh Salah 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 Masuk Pelanggaran Masuk Masuk Ke Lothra Tadi Tapi Pastinya Terlalu Pelan Pelanggaran Dan Perkira Memain Lampir Serano Serano Siapa Ya Bilbao Itu Enggak Si Dulu Pernah Ada Wonder Likit Bilbao Siapa Cerano Itu Lupa Shooting Sini Sini Trikrik Akurasinya Berapa Oke Shooting Sini 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 Terano Ini Sini Apakah Ini Wonder Kid Bilbao Oscar Eh Siapa Oscar Nggak ya Namanya Oscar Bagus Doyle Luar Biasa Oke Empannya Bagus Uh Saya Masih Gagal Mundur Mundur Simon Empan Kanan Oke Bagus Bisa Diblok Sip Bisa Di Wih Oke Sip 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 Nyamuk Nyamuk Maju Bro Doyle Maju Doyle Bipari Lotra Nabil Ashura Zaneddin Faris Zaneddin Faris Wih Aduh Penang Mister Ray Oke Gerano Sip 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 Sini Dulu Saber Sabi Bagus Kamuro Bagus Nice Afif Afif Sekarang Afif Oke Bagus Waduh Nabila Syurah Gak Bisa Wow Sip Sip Di Faris Lutra Eh Mana Bola Oke Gelabert Awas Hati 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 Castillo Bentar Bola Gelabert Bentar Bola Gelabert Oke Terbaca Eh Sip Sip Buang Buang Oh Bagus Tenang Sultan Zaki Doyle Masih Doyle Masih Tommy Doyle Terus Terus Masih Bro Oke Pastinya Bagus Tadi Afif Aduh Saya Bagaimana Bisa Disave Tadi 13 Menit Tersisa Castillo Tarik Keluar Gereka Oleh Castro Oke Corner Umpan Tari Afif Heading Hah Ya ampun Dua kali Kena Mistar Awas Hati Hati Umpan Guys 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 Mundur Agak Kacau Agak Apa Namanya Oke Sip Bagus Agak Keter Keter Di Serangan Balik Soalnya Lel Alva Rufsans Agak Kena Tadi Di Belakang Agak Kosok Guys Guys Yang Yang Eh Pasinya Gimana Fabyaski Kenapa Pasin Kesitu Heremurari Sekarang Heremurari Nabil Asyura Astagfirullah Heading Heading Masih Melampung Heading Dari Sultan Zati Sayang banget Wah sayang kita Bisa 5-0 Tadi Soalnya Kena mistar Dua kali Dari Faris Sama Siapa Tadi Lupa Oke Afif Nice Aduh Pastinya Gak Nyampe Tadi Dari Sanadin Faris Hati Mundur Oke Sip Bisa Dibuang Bolanya Satu Menit Tersisa Di Waktu Normal Dan Kita Dipastikan Mendapatkan Kemenangan Ketiga Beruntun Kita Nice Bagus Guys Oke Bagus Bisa Diblok oleh Tommy Doyle Offside Oke Nice Bagus Masih Faris Bawa dulu Bawa dulu Bawa dulu Bagus Tuh Liat tuh 2 Lebih 36 Jarak Segitu Diprit Kemarin Kenapa Gak Diprit Udah Lumayan Jauh Sudah Masih Aku Bahas Lagi Waktu Lawan Plymouth Yang Itu Udah Lebih Loh Waktu Itu Corner 4 4 Menit Injury 3 Menit Sudah Jauh Ini 2 Lebih 36 Injury 2 Menit Makanya Kalau di Viva Kayak Gini Tapi Kenapa Kok Gak Disemprit Semprit Aku Gak Tau Waktu Itu Oke Lumayan Menurut perlawanan mereka Sudah Lumayan Not bad Tidak Liat Pongsa Bola Gak Jauh Shot Bagus Cuma Disini Kita Lebih Bagus Dan Mungkin Gak Tau Faktor Olivier Giroud Mungkin Gak Tau Dan Disini Kita Dipastikan Juara Satu Satu Tim Yang Sempurna 100% 3x Menang Dengan 12x Mencita Gol Dan 4 Kebobolannya Gak Rasing Satander Lebih Sedikit Cuma 2x Kebobolan Oke Bagus Dan Next Episode Besok Kayak Tadi Rintana Semula Berarti Kemungkinan Besar Aku Ngomong Anwaya Dulu Saya Tau Gak Tau Bisa 5 Tau Gak Tapi Paling 4 Minimal Berarti Forest Green Rovers Blackpool Watford Sama Bristol Eh Sebentar Aku Baru Yadar Kok Belum Sudah Ketemu Watford Ini Karabau Kan Kok Langsung Watford Aku Gak Tau Kok Langsung Watford Watford Klub Dari Mana Championship Mungkin Gak Mungkin Premier League Cek Sebentar Kayaknya Championship Iya Gak Iya Waduh Langsung Ketemunya Disini Sudahlah Sudahlah Berarti Itu Next Episode Kita Pastinya Itu Dulu Aku Gak Tau Nanti Bisa Main Lebih Kalau Bisa Main Lebih 5 Yang Pasti Forest Green Rovers Blackpool Watford Dan Bristol Kalau Bisa Oxford Nanti Kita Lihat Dulu Ya Sudahlah Oke Teman Teman Segitu Dulu Aja Pramusing Bagus Untuk Kita 3 Kali Kemenangan Dan Ini Dapat Tambahan Bonus 1 2 5 5 Udah Yuk Kita Ketan Lagi Besok Jangan lupa Tengah Tombol Subscribe Like Comment Di bawah Dan Share Ke Teman Kalian Thank you For Watching And See you In The Next Video Bye Bye